Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengetahui apakah akun Google kalian pernah di-hack orang atau tidak. Ini cukup penting ya, karena kalau misalnya akun Google pernah dibobol oleh orang lain, ada kemungkinan di masa yang akan datang akan dibobol kembali. Oke, untuk mengetahuinya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, langkah pertama sekarang kita buka terlebih dahulu informasi akun Google yang ada di HP kalian. Caranya, kalian bisa masuk melalui aplikasi Google atau Google Search yang ada di HP kalian. Kemudian setelah itu, klik ikon akun yang ada di bagian atas ini. Setelah itu, pilih kelola akun Google Anda. Berikutnya sekarang kita periksa untuk info pribadi. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini kita periksa nomor telepon yang terdaftar di akun Google kita. Kita buka untuk nomor teleponnya. Nah, di sini ada beberapa nomor telepon yang telah terdaftar di akun Google. Silahkan kalian periksa. Kalau misalnya ada nomor yang asing, bukan nomor kalian, maka silahkan kalian hapus. Karena bisa jadi itu adalah nomor orang lain yang telah meretas akun Google kalian ya. Kemudian yang keduanya adalah memeriksa kapan kalian terakhir kali mengganti password. Sama, masih dibilah informasi pribadi. Kita scroll ke bagian bawah. Dan di sini ada pilihan Sandi. Di sini kalian bisa melihat kapan terakhir untuk Sandi ataupun password diganti. Di sini di HP saya terakhir diubah 29 Maret. Kalau misalnya kalian tidak merasa mengganti password, tetapi di sini ada keterangannya, maka kalian silahkan ganti untuk passwordnya ini menggunakan password baru. Di sini kita klik untuk Sandi. Kemudian di sini lakukan langkah-langkah berikutnya untuk mengganti password akun Google kalian. Itu harus dilakukan ya, supaya akun kalian tetap aman. Kemudian cara yang ketiganya adalah memeriksa email pemulihan dan juga nomor telepon pemulihan. Masih di sini, kita geser ke sebelah kiri, lalu pilih keamanan. Nah di sini kita scroll ke bagian bawah. Dan di sini ada nomor telepon pemulihan dan juga email pemulihan. Pastikan untuk nomor pemulihan adalah nomor kalian ya. Kalau kalian merasa asing, maka sebaiknya untuk nomor pemulihan diganti. Begitupun dengan email pemulihan, kalau misalnya terdapat email orang lain atau email yang asing, maka sebaiknya dihapus saja untuk emailnya ya, karena bisa dipastikan itu email yang meretas akun kalian. Dan yang terakhir, silahkan kalian periksa untuk perangkat yang terhubung ke akun Google kalian. Di sini ada perangkat Anda, kemudian pilih kelola semua perangkat. Nah di sini akan ditampilkan semua perangkat yang terhubung ke akun Google kalian, mulai dari HP hingga PC komputer. Di sini kalian tinggal periksa satu per satu. Kalau misalnya ada untuk perangkat atau HP yang asing yang tidak kalian miliki, maka sebaiknya putuskan saja. Misalnya di sini Galaxy Grand Prime tidak kalian kenali, maka silahkan kalian klik saja. Kemudian kalian pilih Logout. Dan secara otomatis akun Google kalian yang ada di HP tersebut akan keluar. Dan silahkan ganti password untuk mengamankannya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengetahui apakah akun Google kalian pernah di retas atau tidak. Dan semoga untuk tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.